Kita tanpa Tuhan super lemah, dan Tuhan itu sangat berurusan dengan kita soal hati kita. Kita tidak bisa katakan semerindukan Tuhan, sementara kita tidak tertarik pada firman, itu omong kosong. Hari ini kita akan lihat lebih lagi bagaimana saya dan saudara harus mewaspadai hati kita ini. Dalam Amsal Pasal 4 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Saudara, sebenarnya kalau kita lihat ini Matius Pasal 13, ini semua bicara hati kita ya. Tanah pinggir jalan juga bicara hati kita, tanah berbatu juga bicara hati kita, dan juga tanah yang berumput duri juga bicara hati kita, tanah yang subur juga bicara hati kita manusia. Nah sekarang yang mana, jenis mana hati kita? Apakah jenis tanah yang kering, atau jenis tanah berbatu, atau jenis tanah yang berumput duri, atau jenis tanah yang gembur, tanah yang subur. Nah ini nanti kita akan lihat, nah dari pengurayan-pengurayan ini, maka kita akan dapat bercermin, kita dapat berkaca pada firman, sehingga kita bisa melihat apa kandungan hati kita, apa yang terjadi dengan hati kita, siapa hati kita, siapa dan bagaimana kita sebenarnya dalam perspektifnya Tuhan, menurut kebenaran. Nah saya berdoa biar hidup kita khususnya di waktu-waktu yang sudah singkat ini, di waktu-waktu yang terakhir ini saudara, hati kita terus dibaharui oleh Tuhan, hati kita terus dipulihkan oleh Tuhan, sampai menjadi tanah yang subur, mantap keren, haleluya. Itu sebabnya agar kita menjadi bagaikan tanah yang subur hati kita, sehingga ketika di tanah yang subur itu benih itu jatuh, Alkitab katakan benih itu tertanam, benih itu berakar, bukan cuma berakar biasa, tetapi berakar dalam. Ingat itu penting, berakar dalam, sebab kalau sedang saudara tidak berakar dalam, maka benih itu akan gugur oleh panas trik matahari, yang adalah bicara tentang penindasan dan pengenianyaan karena firman itu. Itu akan gugur, begitu firman benih itu gugur di hidup kita, maka habislah kekuatan kita. Begitu firman itu gugur di hidup kita, di hati kita, maka tak berdayalah kita, tak mampulah kita. Jadi ketidakmampuan kita adalah ketika kehampaan hati kita akan firman. Kelemahan kita adalah ketiadaan Tuhan di hidup kita. Kekurangan kita adalah ketiadaan kebenaran di hidup kita. Ini penting. Jadi kalau saudara berkata, saya enggak mampu, saya enggak mampu, itu karena ketiadaan Tuhan di hidupmu. Kalau ada Tuhan, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Kerana Matius pasalnya yang ke-17, ayat 20-21 firman Tuhan berkata, Apabila kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, Kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, Maka gunung itu akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Keren loh. Memang betul, kita tanpa Tuhan super lemah. Sangat tak berdaya, saudaraku. Haleluya. Dan Tuhan lah yang menjadi sumber kekuatan kita. Tuhan lah yang menjadi sumber kemampuan kita. Tuhan lah segala-galanya dalam hidup kita. Nah, kesadaran ini harus kita miliki, saudaraku. Sehingga kita terus kecarian pada Tuhan. Kita terus merindukan Tuhan. Setiap hari. Kita tidak bisa katakan, saya merindukan Tuhan, Sementara kita tidak tertarik pada firman, Itu omong kosong. Sekali lagi saya katakan, itu omong kosong. Kalau kita merindukan Tuhan, kita pasti cinta firmannya. Daud adalah sosok figur, Orang yang memang punya hati pada Tuhan yang cukup luar biasa. Dan sudah lihat dalam masmur-masmur Daud, Dia berkata, Firmanmu lebih manis. Daripada madu. Lebih indah daripada emas tua. Lalu dia berkata di masmur pasal yang pertama, Saudaku berbahagialah orang, Yang merenungkan firman, Taurat ala siang dan malam. Yeremia pasal 17, Ayat yang ke-9. Yeremia pasal 17, Ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata begini, Coba dibaca, Silahkan. Betapa liciknya hati. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Ya, lebih licik dari segala sesuatu. Ini hati. Ini hati manusia, Enggak ada yang lebih licik dari hati. Hati yang licik itu hati yang seperti apa? Nah, ini nih. Betapa liciknya hati. Lebih licik dari segala sesuatu. Terus. Hatinya sudah membatu. Iya. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Jadi, Saudaraku, Hati yang membatu itu, Adalah hati yang paling licik. Gila ini, Saudaraku. Ini benar. Ini gila benar. Dan hati yang sudah membatu itu ternyata banyak tidak diketahui oleh yang punya hati itu. Oleh si pemilik hati itu. Banyak kita tanpa sadar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Hatinya sudah membatu, tapi enggak disadari. Hatinya sudah betapa licik. Enggak disadari. Makanya kita butuh firman yang membongkar ini semua. Kita semua pahamkan arti kata licik. Kalau sudah bicara licik, Yang busuk bisa dibilang harum. Yang bau. Ini kelicikan nih. Kalau orang sudah licik hatinya, Itu kelihatan dari kata yang salah bisa dibuat benar. Yang benar bisa dibuat salah. Ini semua dalam kelicikan. Dan sebenarnya hati yang licik ini adalah hati iblis, Saudaraku. Dan iblis itu licik. Dan kenapa hati orang bisa jadi licik? Karena sudah membatu. Kata membatu. Berarti lama-lama jadi batu kan. Membatu dia. Tadinya singgah batu. Tapi membatu. Dan tidak diketahui. Bisa tidak disadari. Nah jenis hati begini. Kalau dia orang Kristen, Enggak akan pernah bisa menyerap firman. Model orang Kristen seperti ini. Kalau dengar firman. Enggak akan pernah bisa. Menerimanya dengan benar. Dan firman yang didengarnya. Yang dimengerti itu. Bisa berakar dalam. Kan persoalannya tadi, Saudaraku. Di dalam Matius pasal 13. Bahwa benih itu tidak berakar. Tidak berakar dalam. Karena dia hanya cuma tumbuh doang. Sebab tanahnya tipis. Banyak batu-batunya. Sehingga ketika datang penindasan. Ketika datang penganiayaan. Karena firman itu. Dan orang itu segera murtan. Hati yang membatu itu. Adalah bicara tentang keangkuhan. Dan kesembongan hidup kita. Setiap orang pasti ada kesembongannya. Pasti. Saya masih ada enggak? Ada. Ya. Tapi Tuhan lah yang tahu. Soal besar kecilnya. Saudaraku yang gak soalnya Tuhan. Nah kalau disadari. Itu lebih mantap. Yang bahaya tidak disadari. Nah itu dia. Dalam Masmur pasal 95. Masmur pasal 95. Mulai dari ayat yang ke-6. Dibaca pelan-pelan. Masuklah. Marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Ya. Masuk. Kitalah umat gembalaannya. Iya. Dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kita umat gembalaannya. Kawanan domba tuntunannya. Terus. Pada hari ini. Aha. Sekiranya kamu mendengar suaranya. Kalau kamu dengar suaranya. Terus. Janganlah keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Ini yang disebut tadi. Yang hati yang membatu itu. Saudaraku. Makanya saudara. Ketika firman itu tampil. Bagaikan cahaya. Ingat. Tadi dalam Amsal pasal yang ke-6. Ayat 23. Bahwa cahaya itu bicara ajaran. Semua kegelapan yang ada di dalam hidup kita itu. Di dalam hati kita itu. Diterang. Dinampakkan. Dinyatakan. Ketika kegelapan itu dinyatakan. Pilihan di tangan kita. Kita mengizinkan firman itu. Membersihkan hati kita. Kita mengizinkan firman itu. Mengoreksi. Menggemburkan hati kita. Agar menjadi bagaikan tanah yang subur. Atau. Kita menolak. Atau kita menolak. Atau kita menutup hati kita. Begitu kita menutup hati kita. Dan berkata. Ah. Ini pintar-pintarnya Pak Pendeta. Ah. Ini mah kebetulan. Ah. Siapa yang bisa kaya begitu. Ya memang iya sih. Firman Allah memang berkata begitu. Ya namanya Pendeta juga harus kota kaya begitu. Tetapi siapa yang bisa praktekkan itu. Siapa yang bisa melakukan itu. Saya mau tengok. Ha ha. Kalau sampai seperti itu sikap kita. Maka sama dengan. Mengeraskan hati. Begitu kita mengeraskan hati. Tanpa kita sadari. Hati kita membatu. Ha ha. Dan ketika hati itu membatu. Lihat. Kelicikan akan semakin dasyat di dalam. Sampai kalimatnya berkata. Betapa liciknya hati. Tidak ada yang lebih licik. Dari hati. Dan Tuhan itu. Sangat berurusan dengan kita soal hati. Tidak peduli korbanmu. Tidak peduli aktivitas rohanimu. Tidak peduli jam terbangmu. Tidak peduli sudah berapa lama kau ada. Dan hidup di dalam Tuhan. Yang Tuhan lihat hati kita. Tidak peduli prestasimu. Yang Tuhan lihat adalah hati kita. Saudara. Ada satu kesaksian. Hamba Tuhan. Dari Korea. Yang meninggal dan hidup kembali. Hidup meninggal. Real dan meninggal. Dia nyatakan meninggal. Tapi hidup kembali. Sebelum dikubur. Jadi sebelum dikubur. Dia hidup kembali saudaraku. Nah ketika dia hidup kembali. Dia bersaksi. Bahwa ternyata dia dibawa ke pintu gerbang sorga. Dan dia adalah seorang pendete yang cukup besar. Dan pelayanannya cukup besar. Pengaruhnya cukup besar. Jemaatnya juga cukup besar. Nah apa yang terjadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ketika dia sampai di sorga. Dia protes sama Tuhan. Karena dia melihat rumahnya. Masih, 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 masih hanya fondasi dan yang gak jelas gak bisa diuni. Lalu dia mulai protes sama Tuhan dan berkata Tuhan. Saya sudah begini, saya sudah begini. Saya pelayanan seperti ini. Saya telah memenangkan banyak jiwa. Sebanyak ini dan lewat doa saya banyak orang disembuhkan dan segala macam. Tapi kenapa rumah saya di sorga serusak dan seburuk ini? Tahu sehaku jawab Tuhan apa? Kenapa rumahmu serusak dan seburuk ini? Padahal kamu termasuk hamba Tuhan yang sangat berprestasi di bumi. Semua orang bicarakan namamu. Tapi kenapa? Karena begitu hatimu tidak lagi sepenuhnya terfokus pada Tuhan. Begitu engkau mencari pujian manusia. Dan engkau menerima upahmu di bumi karena semua pekerjaan pelayanan yang engkau perbuat. Maka engkau telah kehilangan harta di sorga. Begitu kita puas ketika orang memuji kita setelah dia sembuh atau karena diberkati. Dan kita menikmati pujian itu. Seringkali kita gak sadari. Fokus kita sudah beralih. Bukan lagi Kristus. Kita lupa ayat yang berkata. Kita telah menerima dengan cuma-cuma. Kita juga harus memberikannya dengan cuma-cuma. Banyak orang jadi merasa penting. Dan merasa dibutuhkan. Nah ketika kita ada seperti itu, kita sudah terjebak. Tuhan tolong kita. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 3 firman Tuhan berkata. Kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Lalu setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya lebih banyak lagi berbuah. Jadi kamu bersih karena firman. Apa maksudnya? Ini bicara tentang firman penyucian. Firman pentahiran. Yang mencuci pakaian kita yang adalah gambaran perilaku kita. Sehingga hati kita dicuci habis. Dibongkar pasang, saudaraku. Dibedah. Ditusuk. Diobok-obok. Sampai kita yang Tuhan inginkan hancur hati mendengar firman. Remuk hati mendengar firman. Dan bertobat. Ini yang Tuhan cari. Ini yang Tuhan inginkan. Dalam Ephesus pasal 5 firman Tuhan berkata. Kita disucikan oleh air firman. Jadi kalau pemasmur berkata. Seperti rusa yang haus. Akan sungai. Bicara sungai kan bicara air. Itu juga bicara rendu firman. Gak ada lagi tempat yang aman di dunia ini. Kecuali dalam Tuhan. Kecuali di hadiratnya. Kecuali firmannya memenuhi hati kita baru aman. Dilepaskannya kita dari segala kecemasan dan kekhawatiran kita. Sehingga kita rasa aman. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Walaupun kita bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Tapi karena kita memberikan hidup kita menjadi domba umat yang digembalakan oleh Tuhan. Yang memberikan hati kita kepadanya dan melembutkan hati kita. Tidak membiarkan hati kita membatu kita. Aman. Kita lanjut lagi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dalam ayat 8 Masmur 95. Masmur 95 kita akan lihat bagaimana orang yang mengizinkan hatinya membatu. Dan menjadi seperti apa dalam penilaian Tuhan. Lanjut lagi. Ya, ayat yang ke-8. Janganlah keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Terus. Seperti di Meribah. Seperti pada hari di Masa di Padanggurun. Ya, terus ayat 9. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku. Menguji aku. Padahal mereka melihat perbuatanku. Ya, padahal mereka melihat perbuatanku. Jadi mereka melihat mujizat-mujizat. Tapi tetap masih mengeraskan hati. Waduh. Makanya enggak ukuran ya. Enggak ukuran. Orang udah pun, sudah pun melihat kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Belum tentu bisa melembutkan hatinya di hadapan Tuhan. Dan itu terjadi pada orang Israel. Tuhan sendiri yang berkata. Bahwa orang Israel zaman Musa. Sudah melihat perbuatan Tuhan. Tapi mereka masih mengeraskan hatinya di Meribah. Lalu terus lagi. Empat puluh tahun aku jemuh kepada angkatan itu. Empat puluh tahun aku jemuh kepada angkatan itu. Terus. Maka kataku. Ya. Mereka suatu bangsa yang sesat hati. Dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Yes. Jadi hati yang membatu dikatakan hati yang tersesat. Nah kalau hati yang tersesat, pikiran juga pasti tersesat. Kalau hati pikiran tersesat, udah pasti mulut, mata, teringat. Tangan, kaki, pasti tersesat. Jadi ukuran sesat itu apa? Ketika firman tidak bisa berakar di dalam hidup mereka. Firman itu tidak mendarat daging. Tidak menjadi gaya hidup. Jadi ketika hati kita gagal digarap oleh firman. Ketika firman gagal lending di hati kita. Ketika firman gagal berakar di hati kita. Maka kita sudah tersesat. Dan kesesatan kita. Itu dimulai dari hati kita. Walaupun mulut masih mengaku Tuhan. Semua perbuatan ajaib yang Tuhan pernah telah perbuat dalam hidup kita dan hidupmu saudara. Itu puji Tuhan. Tapi pertanyaannya sekarang. Setelah semua itu kau alami. Bagaimana hatimu kepada firmannya? Bagaimana sikap hatimu kepada firmannya? Dapatkah firmannya berakar di hatimu? Ini yang terjadi pada orang Israel. Melihat banyak keajaiban. Melihat banyak mujijat. Ternyata akhir hidupnya membangkitkan murka Tuhan. Saya berdoa. Hati kita menjadi bagaikan tanah yang gembur. Dan kita menjadi domba umat gembalaannya. Kita bisa dituntun. Dan kita menjadi polos dan penurut. Seperti anak kecil di hadapan Tuhan. Yang hidupnya selalu ketergantungan dengan Tuhan. Seperti rusa yang haus merindukan sungai. Begitulah jiwaku haus kepada. Dan ada ayat lain di Masmur berkata. Hatiku remuk. Jiwaku hancur. Karena merindukan pelataran-pelataranmu. Daud juga berkata. Dalam keadaan gundah-gulana. Aku mendahului kepedatan manusia. Untuk berada di baikmu. Oh betapa cintanya Daud pada Tuhan. Betapa tinggi hasratnya mengingini Tuhan. Saya berdoa. Biar hatiku dan hatimu. Hati kita semua. Semakin kuat dan semakin dalam. Hasratnya mengingini Tuhan. Dan dia kebutuhan yang paling utama dalam hidup kita. Sehingga kita mencarinya seperti mencari perak. Dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Itu karena mereka menyadari. Dan karena mereka memiliki hasrat yang tinggi. Akan kehadiran Tuhan di hidupnya. Dalamnya. Tuhan tolong kita. Supaya kita mengenal jalannya. Agar jangan sampai dimurkai. Ayat sebelas ini yang gak enak saudara. Firmanya berkata. Sehingga sebab itu aku bersumpah dalam murkaku. Mereka takkan masuk ke tempat perhentian. Jadi omong kosong. Kalau ada orang berkata. Sekali selamat tetap selamat. Kalau hatinya mengeras. Gak mungkin. Kecuali hatinya. Menjadi bagaikan tanah yang gembur. Kecuali dirinya jadi domba. Yang mau dituntun oleh Tuhan.